yang sudah dikirimkan oleh sahabat kita melalui whatsapp langsung saja hakim bacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa salli wa salli wa barik wa ala alihi wa salli mau nanya, bagaimana solusi dan apa doa untuk menghadapi anak yang susah diatur Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Doa untuk anak Doa untuk anak adalah orang tua Dapat berdoa dengan doa apa saja Selama doa kebaikan Dengan bahasa apapun Tidak harus dengan bahasa Arab Yang penting dia bisa menghayati Mentadaburi apa yang dia panjatkan kepada Allah Itu kan doa yang bagus Seperti itu Jadi kita pun bisa khusyuk dalam memanjatkannya Dalam memohonnya Daripada kita membaca doa yang kita tidak faham artinya apa Kalau itu nanti malah salah Jadi doa apapun boleh bagi si anak Selama adalah doa kebaikan Maka bagi para orang tua Nasihatnya adalah Jika punya anak yang nakal Susah diatur Jangan pernah kita keceplosan Kelepasan Mendoakan dengan doa jelek Senakal-nakalnya apapun anak Walaupun kita marah Jangan sampai keluar doa yang jelek Walaupun marah Kita boleh nyubit Kita boleh misalnya Mukul terlepas dari Hak asasi anak misalnya Kita bisa memberikan sanksi Nah kepada si anak Kita bisa sangat meluapkan amarah Tapi ingat Tidak boleh keluar doa yang jelek Tidak boleh marahnya sambil Semoga dasar anak susah diatur Ini kan kalimat jelek Susah diatur Akhirnya benar-benar susah diatur Sampai gede nanti Dasar anak tidak tahu diri Sampai gede tidak tahu diri dia nanti Ya kan Kan cuma Kan cuma gitu doang Khawatir nanti Kan Nabi mengatakan Kita pernah membahas di kajian Ada bulu Islam sebelumnya Hati dalam mendoakan Khawatir nanti ketika kita berucap Disitu pas dengan waktu yang Allah Mengijabakan doa Ya kan Kan kita tidak mengerti Ada di mana nih Waktu-waktu yang mustajab doa Makanya Jangan pernah kita kecepolosan Ya kan Hati-hati Mau sambil nyubit Jewer sambil Semoga jadi anak soleh kamu Walaupun sambil Ngurutu Sambil merah matanya Jadi anak soleh Jadi anak nurut Jadi anak berhasil Sukses Anak yang pengusaha gitu Ini doa-doa Kebaikan untuk si anak harus Memang ada doa yang diajarkan oleh para ulama Yang kami juga dapat dari gurur kami Itu adalah doanya Allahumma barik Fi awla dina Wa afadhum Walatadurrohum Warazuk nabirrohum Nanti mungkin Nanti bisa kami japeri ke Kang Hakim Nanti Kang Hakim bisa melanjutkan Ke nomor sahabat tadi yang bertanya Allahumma barik Fi awla dina Wa afadhum Walatadurrohum Warazuk nabirrohum Artinya adalah Ya Allah berkahi anak-anak kami Jauhkan mereka dari bahaya Dan berikan kami anugerah Baktinya mereka Jadi anak berbakti Tapi kita pun merasakan nikmatnya Anak itu berbakti kan enak Anak ada yang kita diurus oleh anak Anak nurut Dengar omongan kita itu nikmat sekali Ini doa yang pernah diajarkan oleh para ulama Atau juga ketika Apa namanya Ketika kita memajarkan dengan doa yang Pernah disampaikan oleh Nabi Allah Ibrahim Ya Allah jadikan Jadikan aku ini termasuk orang yang mendirikan Sholat dan juga keluarga aku Keturunanku Jadi supaya anak ini mudah sholat Dia mudah mengerjakan perintah Allah Itu yang pernah dipanjatkan oleh Nabi Allah Ibrahim Nantikun kami kirimkan ke Kang Hakim Nanti Kang Hakim bisa melanjutkan ke nomor yang tadi bertanya Ya Allahumma barik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!